there's not much to do untuk pagi ini aku ngebut beres-beres rumah bagian dalam kemudian aku mau membuat ini ramuan khusus untuk mengusir tikus untuk bahan yang digunakan juga mudah didapat gitu ya teman-teman semua dapur pasti ada yang namanya bawang merah aku gunakan 4 siung ini bawang merahnya kita haluskan dengan cobek kayak gini pokoknya sampai benar-benar halus kemudian nanti kalau misalkan udah halus kita kasih air cara ini tuh aku dapatkan kemarin pas memang lagi kesel sama tikus aku nyari-nyari gimana caranya supaya tikus itu bisa kabur walaupun tanpa menggunakan obat-obatan yang takutnya berbahaya gitu nah sebenarnya itu tikus udah lama aku juga tahu banyak lewat-lewat gitu bahkan setiap pagi aku selalu membersihkan kotorannya kalau untuk hari ini memang gak bisa dimaafkan banget ini tikus soalnya dia udah merusak dan merugikan seharian di rumah aku itu gak ada air pas diperiksa ternyata si kabel sanyonya itu udah putus digigitin sama tikus oh iya teman-teman ini bawang putihnya yang udah dikasih air itu kemudian kita saring sehingga seperti ini tampilannya nah ini bahan yang berikutnya adalah kamper sama rokok jadi yang dibutuhkan itu bukan rokoknya sebenarnya tapi bakoknya itu nah ini bakoknya aku keluarin aku gunakan air di dalam gayung ini aja ya teman-teman kemudian ini kampernya karena gede aku tumbuk dulu supaya benar-benar nantinya itu halus nah nanti dicampurin antara kamper sama bakok dari rokoknya itu setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar kemudian nanti dicampur dengan air bawang putih sehingga semuanya tercampur dalam wadah semprotan teman-teman bisa gunakan apa aja yang penting bisa disemprot bisa bekas yang rapika atau misalkan bekas semprot-semprot untuk kaca itu nah ini kebetulan di rumah aku memang banyak untuk semprotan-semprotan mudah-mudahan ini tuh bisa jalan soalnya udah lama gak aku gunakan gitu ya teman-teman ini udah aku campur semuanya jadi warnanya itu kayak teh hati-hati aja takutnya kalau dibiarkan di dalam wadah nanti dikira ini tuh teh nah setelah aku kocok-kocok semuanya kemudian ini bisa disemprot-semprotkan ke tempat yang memang dilewati sama tikus terutama di lubang itu itu merupakan sarangnya jadi sebelum aku tutup sarangnya mudah-mudahan tikusnya itu bisa keluar gitu ya teman-teman biar mereka itu gak ngegali tanah nah ini karena ternyata si semprotannya itu kecil akhirnya aku buka aja ini baunya lumayan menyengat karena ada bawang merahnya kemudian ada kamper juga ditambah sama bako itu sendiri ya teman-teman ada bau-bau yang gimana gitu nah ini lanjut aku bereskan tanahnya itu dapat banyak ini gak tahu tanah dari mana bercampur sama pasir mungkin karena mereka itu berkomprotan gitu bahu-membahu membangun terowongannya jadi sehingga tanahnya itu dapat banyak sekitar beberapa pot gitu ya teman-teman ini untuk tanahnya gak aku buang aku masukkan aja ke pot nantinya juga aku mau timbun lagi ke bunga-bunga yang ada biar bermanfaat gitu ya teman-teman nah ini aku susun kembali untuk pot bunganya di atas sanyo ini jadi karena memang ini tuh kalau misalkan dibiarkan terbuka kayak gitu kurang enak gitu pemandangannya makanya aku taruhin pot disini nah nanti kalau misalkan kita mau nyiram bunga ini potnya itu bisa digeserin sedikit biar gak terkena ke sanyo nah bisa teman-teman lihat sendiri ini tanahnya itu banyak banget tapi bisa berguna juga sih buat nanam-nanamin tanaman atau misalkan nambah-nambah ke pot yang memang udah pada sedikit lagi tanahnya tikus itu memang udah terkenal banget hewan yang kotor dan jorok biasanya mereka itu suka ngegigitin ngegigitin barang-barang yang ada di rumah baik itu kertas sampai baju perabotan semuanya bisa dimakan tuh sama tikus yang paling bahaya kalau misalkan tikus udah ngegerogotin kabel ini bisa berpotensi kosleting listrik gitu ya teman-teman di musim kemarau seperti ini kalau misalkan terjadi koslet bisa-bisa cepet banget kebakaran terjadi karena termasuk hewan yang sangat merugikan makanya tikus itu patut untuk dibasmi dan diusir gitu ya teman-teman sebenarnya ada banyak cara untuk mengusir si tikus ini yang aku praktekan tadi tuh hanya salah satunya aja ada juga cara katanya dengan menggunakan bawang bombay caranya itu bawang bombay diiris-iris kan itu bakal mengeluarkan aroma yang menyengat ke mata kita juga pedih nah nanti bisa ditaruh aja di area tempat keluarnya tikus karena tikus itu kan ada lobangnya gitu ya teman-teman kita pasti tahu ini nih lobang tikus nah ditaruh di tempat itu tapi yang namanya cara yang alami itu gak langsung membuat tikus mati jadi kalau tikus mati itu harus menggunakan racun tikus tapi gitu kalau misalkan tikus matinya langsung di tempat gitu bisa kita buang atau kita kubur bangkainya tapi kalau misalkan matinya itu di tempat-tempat tersembunyi malah nanti bau kemana-mana gitu nah ada juga yang menggunakan lada hitam ini silada hitam kalau misalkan kena ke hidung kita aja langsung bersin-bersin ya teman-teman ini bisa ditaruh di tempat lobang tikus atau tempat jalannya tikus sama kayak tadi sih caranya setelah tadi aku bersihkan bekas tanah-tanah tikus akhirnya merembet juga ke tanaman jadi si tanahnya itu kan aku gunakan untuk nambahin kembali tanah yang ada di pot nah ini tadi banyak banget kotoran-kotorannya tuh disini jadi sekalian aja aku padetin nah sekarang juga mungkin aku harus nyiram tanaman yang digantung itu diambil ke bawah biar gak kena kesanyoknya gitu ya teman-teman nah ini aku siram lagi tanaman-tanaman yang tadi udah aku tambahin tanahnya tapi ini tanahnya itu kan bukan tanah yang gembur bukan tanah yang penuh dengan pupuk gitu makanya dari warnanya juga udah penuh dengan pasir tapi gak apa-apa ya teman-teman tinggal kita nanti campurin aja aku udah punya dua wadah pupuk alami pupuk yang terbuat dari daun-daun sisa-sisa makanan aku taruh di wadah mudah-mudahan sebentar lagi bisa panen bisa jadi tanah gitu teman-teman ini lanjut aku beresin rumah hari ini juga mau agak sedikit cepet-cepet karena mau banyak tamu ke rumah ada kakaknya suami yang lumayannya agak jauh perjalanan dua jam dari rumah aku katanya mau pada silaturahmi kesini kita nanti mau makan-makannya di pantai aja kalau misalkan di rumah itu gak berasa pikniknya gitu ya teman-teman kebetulan dari rumah aku ke pantai itu hanya 10 menitan aja kalau misalkan naik motor atau naik mobil sebenarnya walaupun rumah aku deket ke pantai tapi jarang banget kita main-main hanya sekedar lewat-lewat aja kayaknya aneh gitu orang pantai mainnya di pantai kita udah bosun lewat-lewat juga dan siapa tahu ada teman-teman yang suka nonton channel youtube aku kebetulan lagi main ke pantai Palabuhan Ratu silahkan mampir ya ke rumah aku atau misalkan singgah dulu di pondok pesantren di masjidnya disitu banyak kalau misalkan hari sabtu minggu itu tempat persinggahan banyak orang-orang yang wisata numpang ke air atau misalkan sholat dulu di masjid atas itu ya teman-teman kalau misalkan kesana teman-teman tinggal perkenalkan diri aja tahu youtube aku gitu insya Allah aku sambut dan disana juga udah tersedia sih kalau misalkan untuk air minum ada kopi ada juga teh manis pokoknya hanya sekedar kayak gitu tuh ada nah ini ketika aku lagi beres-beres ini belum beres semua mau dipel ternyata ada tamu ke suami gitu ya teman-teman sebelum aku ngepel bagian luar disini aku gunakan dulu kain pelnya untuk bagian dalam rumah sekarang itu berasa sayang banget gitu ya teman-teman kalau misalkan harus menggunakan dua kain pel karena setelah aku gunakan ini kain pel aku rendam menggunakan sodium perkarbonat sehingga kotoran-kotorannya itu jadi bersih kembali nah ini aku gunakan untuk ngepel kamar kemudian aku gunakan juga untuk ngepel ruang tamu dan teras depan dan nanti yang terakhir adalah area karpotnya itu itu yang paling kotor kalau untuk atas sih gak terlalu kotor ya teman-teman alhamdulillah untuk persiapan berangkat makan-makan di pantai udah siap udah ada nasi liwet karena kita bagi-bagi juga untuk makanan aku bagian nasi liwet yang simple tinggal taruh aja di magicom kemudian bikin ikan asin udah itu aja kemudian beli lalapan di pasar aku beli pete beli timun jadi gak terlalu masak yang banyak-banyak gitu untuk beres-beres bagian dalam juga udah beres tadi malam sekarang tuh fokus ke bekas tikus aja untuk kemarin-kemarinnya memang aku tuh gak terlalu peduli karena memang tikusnya itu hanya ada di luar rumah gak sampai masuk ke dalam rumah kalau udah masuk ke dalam rumah baru aku bertindak nah ternyata di dalam maupun di luar itu sama-sama merugikan kalau misalkan udah berhubungan sama kabel seharian gak punya air takutnya juga terjadi kosleting listrik untung aja langsung ketahuan jadi kalau untuk air ini langsung ketahuan pas aku nyalain air aku kira kenapa gitu sanyonya itu gak jalan gak bunyi airnya juga jadi gak ada asalnya sih berpikiran sumurnya itu abis airnya kita kan lagi musim kemarau gitu ya teman-teman tapi ternyata bukan itu masalahnya kita cari lagi ternyata sanyonya pas diperiksa itu gak nyala sama sekali dan dibongkar lah setelah dibongkar ternyata itu kabelnya udah pada putus semuanya digigitin nah kalau untuk anak-anak semisalkan mau pergi-pergian acara keluarga mereka paling semangat pagi-pagi udah pada nanyain kapan berangkatnya mereka pun udah pada mandi ini anak aku yang nomor 6 udah siap gitu ya teman-teman nah ini lanjut setelah tadi saudara udah pada datang langsung aja kita berangkat ke pantai ini perjalanan menuju pantainya ini yang kita pilih adalah pantai di depan balai desa ini pantai citepus namanya suasana disini kalau misalkan musim kemarau tuh kayak gini pohon-pohonnya itu udah pada menguning daun-daunnya tapi alhamdulillah masih rindang kalau untuk ukuran segini ya teman-teman nah ini aku lihat-lihat dulu di jalan sambil nungguin rombongan tadi aku kesininya tuh bareng sama suami naik motor gak ikut mobil kalau anak-anak itu di mobil sama saudara-saudara yang lainnya untuk pantai ini tuh udah ada penataan beberapa kali sepertinya dibikin taman tapi ternyata ada lagi pedagang-pedagang yang ngisi taman tersebut tapi gak apa-apa gitu ya teman-teman sekarang tuh udah jaman susah banget mau dagang apapun itu susah semuanya tuh udah pokoknya dikuasai sama tiktok pokoknya sama online-online gitu pedagang-pedagang yang langsung gitu tuh udah sedikit kayaknya nah ini kita karena bawa semuanya tikar bawa dari rumah lanjut aja kita gelarin disini tuh gratis ya teman-teman kalau untuk tuan rumah atau pribumi itu gak dipungut biaya apapun paling juga parkir ini pun untuk tempat duduk-duduk kita pun sama ini gratis karena udah disediain dari negara gitu kalau misalkan kita duduk di pantai sambil jajan gitu baru bayar ya teman-teman nah ini kita lanjut makan-makan disini insyaallah enak banget kalau misalkan makan barang-barang kayak gini alhamdulillah berkah dari makan berjamaah seperti ini walaupun di rumah bawa makanannya sedikit tapi pas nyampe itu segala rupa ada ya teman-teman alhamdulillah kita masih diberi kesehatan diberi kenikmatan untuk makan di tepi pantai seperti ini untuk teman-teman ditunggu ya di pantai Palabuhan Ratu terima kasih yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh